Haleluya, salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nama saya Clemens, saya berasal dari Cianjul. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa teologi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbagi pengalaman kenapa saya memutuskan untuk menjadi mahasiswa teologi. Saya menganggap ini adalah satu kesempatan yang berharga. Kenapa? Karena saya ingat waktu dulu, waktu saya SMA, saya sempat berada di titik paling terendah daripada iman saya. Tapi Tuhan begitu mengasih saya, sehingga Tuhan memberikan suatu sakit penyakit dan masalah. Dan dari sakit penyakit itu menjadi suatu titik balik bagi saya untuk kembali kepada Tuhan. Semenjak itu, Tuhan banyak sekali memberi kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Singkat cerita, saya bisa berada di Jawa Tengah, dan akhirnya saya melanjutkan studi untuk berkuliah di Salatiga. Dan waktu itu saya tinggal di Wisma Pendidikan. Selama saya tinggal di Wisma Pendidikan, saya mulai terlibat lebih banyak lagi pelayanan. Dan dari situ membuat hati saya tergerak dan sadar bahwa sesungguhnya Tuhan begitu baik kepada saya. Jika waktu itu Tuhan tidak memberikan suatu sakit penyakit, tidak memberikan suatu masalah di dalam kehidupan saya, mungkin saya sudah tidak ada di Jawa Tengah ini untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan mungkin iman dan kerohanian saya sudah mati. Dari sini saya memulai memahami bahwa Tuhan begitu baik, dan saya sadar bahwa pelayanan adalah kesempatan yang berharga. Dan jika cerita, kebetulan pada saat itu sekolah tinggi teologi pindah ke Wisma Pendidikan. Pada awalnya saya belum tertarik untuk masuk sekolah teologi. Namun sekian lama saya melayani di Jawa Tengah, saya mulai teringat dan mulai tersadar. Kenapa Tuhan waktu dulu memberikan satu masalah, memberikan satu sakit penyakit, dan kenapa Tuhan memberikan kepada saya kesempatan begitu banyak untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya saya sadar bahwa pelayanan jauh lebih penting dibandingkan segalanya. Karena saya terpikir bahwa kehidupan kita di dunia adalah sementara. Dan setiap orang yang percaya memiliki satu tujuan yang sama dan pengharapan yang sama, yaitu hidup yang kekal. Sehingga hati saya mulai tergerak untuk melayani Tuhan sebagai mahasiswa teologi. Tetapi di sisi lain, saya pun merasa tidak layak pada saat itu. Pada kesempatan itu saya sempat merasa bahwa diri saya tidak pantas untuk mengambil jalan itu. Saya merasa masih banyak orang lain yang mungkin lebih layak. Sehingga pada waktu itu saya bergumul sekian lama kepada Tuhan beberapa waktu lamanya. Namun puji Tuhan, Tuhan masih begitu mengasih saya. Tuhan menguatkan hati saya melalui orang-orang di sekitar saya. Saya teringat dengan salah satu perkataan hamba Tuhan. Saya harus terus memandang ke depan. Jangan melihat ke belakang. Dan akhirnya saya pun menyadari, bukan soal layak atau tidak layak. Karena tidak ada satupun manusia yang layak atau benar di hadapan Tuhan. Karena semua manusia adalah tidak sempurna. Namun apakah kita mau memproses diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan? Bagi saya, menjadi mahasiswa teologi adalah kesempatan yang berharga untuk membentuk dan memproses iman dan kerohanian saya. Saya merasa Tuhan masih begitu baik kepada saya. Tuhan masih mau beri saya kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai mahasiswa teologi. Dan Tuhan masih mau membentuk iman dan kerohanian saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Harapan saya, kiranya kesempatan yang saya terima ini dapat berguna untuk menubuhkan iman dan kerohanian saya. Dan kiranya, kita bisa bersama-sama lebih melayani lagi di dalam Tuhan, saling membangun dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Mbak Yesus memberkati kita semua. Amin.